Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jemaah rahimahkumullah Alhamdulillah wa syukurillah Bersyukur terhadap Allah Kita bisa berkumpul melaksakan ibadah sebagian Yaitu ibadah sholat usaha berjamah Yang mudah-mudahan kita dilanjutkan dengan sholat tarweh Mudah-mudahan kita diberi kesehatan Amin ya Rabbah Jemaah rahimahkumullah Allah berfirman Dan siapakah yang lebih baik Perkataannya daripada orang yang menyeru Manusia kepada jalan Allah Dan beramal soleh Dan berkata bahwasannya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri Jemaah rahimahkumullah Sebagian musafir Ahli tafsir Menafsirkan bahwa Barang siapa Menyeru manusia ke jalan Allah Dengan cara apapun Maka ia berhak Mendapat kehormatan Berupa berita gembira Dan pujian Seperti yang disebutkan Dalam ayat di atas Misalnya Para nabi Berdakwah dengan Menggunakan Mujizatnya Alim ulama Berdakwah dengan Menggunakan dalil Dan hujahnya Para mujahid Berdakwah dengan pedangnya Dan para Mu'azin Berdakwah dengan Azana Intinya Siapapun yang menyeru Kepada jalan Allah Ia berhak Mendapatkan kehormatan itu Baik mengajak Kepada amalan-amalan zahir Atau amalan-amalan batin Sebagaimana para ahli tafsir Yang mengajak kepada Mahribatullah Yaitu mengenal Allah Barokallahu li walakum Terima kasih telah menonton